Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua kita nongkrong lagi ya di channelnya MTC Media Teknik Seluler Nah ini kita kali ini akan membedah HP Infinix Smart 6 ya Infinix Smart 6 ini dengan kasusnya yaitu lupa akun Google Nah ini jadi disaat kita install handphonenya ini masih terjebak di akun Google Ini sudah terhubung ya ke jaringan internet karena sebelumnya sudah dicoba beberapa kali Untuk membypassnya tapi belum berhasil Kita coba install aja dulu seperti biasa Salin aplikasi kita jangan salin Nah ini ya sobat semua ya Jadi disini masih diperlukan verifikasi pin Telepon Anda di setel ulang ke pengaturan pabrik Untuk menggunakan telepon ini masukkan pin Anda sebelumnya Jadi rupanya ini sebelumnya itu lupa pin Kemudian di reset Tapi ternyata lupa pinnya Nah disini memang ada alternatif lain yaitu gunakan akun Google saya Tapi disaat memilih ini pun kita masih diperlukan untuk verifikasi pula akun Google nya Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini Jadi pada bagian ini kita tidak bisa ya membuat akun baru ataupun memasukkan akun lama yang sudah aktif Namun akun tersebut belum pernah tercantum itu tidak bisa Nah di bagian bawah sebelah kiri juga tidak ada kata-kata lewati Tentunya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya sampai ke tampilan menu utama Kecuali dengan memasukkan akun Google yang sebelumnya sudah pernah tercantum di handphone ini Ini yang seringkali disebut dengan FRP Factory Reset Protection Atau terjebak di akun Google yang lupa Nah ini kita akan bedah bersama-sama ya Tentunya kita akan coba dengan cara-cara yang gratis dulu Artinya tanpa PC, tanpa box maupun tanpa donggel Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke bagian jaringan ya Kita akan mematikan dulu jaringan wifi nya ini Jadi jaringan wifi nya kita matikan dulu kita tekan yang jaringan wifi yang terhubung Kemudian kita pilih lupakan Nah kalau sudah positif mati kita juga akan memerlukan satu bantuan atau satu mediasi untuk membypassnya Yaitu kita siapkan kartu SIM atau kartu perdana yang kartu perdana ini tidak ada kuotanya ya Perlu digarisbawahi Kartu yang akan kita siapkan ini adalah kartu perdana atau kartu SIM yang tidak ada kuotanya Bahkan dengan menggunakan kartu yang sudah mati pun tidak apa-apa Yang penting kartu ini masih terbaca di handphone Oke sudah bisa dipahami ya Sekarang kita akan masukkan kartunya ini Untuk penempatannya pun bebas ya Boleh di SIM 1 ataupun SIM 2 itu sama saja Selanjutnya kita masukkan kartu SIM nya ini Kita masukkan ya Oke dan pastikan kartunya sudah terbaca Di saat kartunya terbaca secara otomatis disini muncul gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan Nah disini kita pilih ya Bagian gunakan jaringan Kita pilih lagi lanjutkan Nah sampai disini kita keluarkan lagi kartunya ini Karena kartunya ini hanya untuk umpan saja ya Untuk memancing saja Kita keluarkan lagi Oke dan pastikan kartunya sudah Tidak terbaca lagi Kemudian kita centang Kemudian kita pilih berikutnya Oke sampai disini kita pilih lagi lain kali Nah pada bagian pengaturan keamanan Kemudian kita stop dulu Kita akan memilih bagian pemindah wajah Kita pilih memwnie here Kemudian kita pilih dari lindungi ponsel ini Bebas ya Yang mana saja Karena ini hanya sebagai umpan saja Contoh kita akan memilih bagian pola saja ya Contoh seperti ini Kita gambar Kemudian kita pilih berikutnya Kemudian kita gambar lagi untuk konfirmasi dan menegaskan Kita samakan gambarnya Kita pilih menegaskan Nah setelah itu secara otomatis muncul ya Ini notifikasi ini Ada notifikasi pengaturan telah terhenti Nah disini kita akan memilih bagian info aplikasi Tapi yang kita sentuh adalah bagian informasinya ya Kita klik bagian informasinya Secara otomatis kita diarahkan ke bagian pengaturan Nah disini kita akan memilih bagian bawah sebelah kiri Yaitu buka Kita buka Oke kita sekarang sudah masuk ke bagian pengaturan Selanjutnya kita pilih bagian aplikasi ya Kita scroll ini bagian manajemen aplikasi Kita buka manajemen aplikasinya Kemudian kita pilih bagian setelan aplikasi Nah disini kita akan mencari dua aplikasi yang akan kita non aktifkan Yaitu Google Play Store Ini ya Google Play Store kita buka Kemudian kita non aktifkan Kita pilih lagi non aktifkan aplikasi Oke sudah ya non aktif Kemudian kita kembali lagi Kita akan mencari satu aplikasi lagi Yaitu layanan Google Fly Kita scroll Nah ini layanan Google Fly nya Kita pilih Setelah itu kita non aktifkan juga Layanan Google Fly nya Kita pilih lagi menon aktifkan aplikasi Nah sudah ya dua aplikasi Kalau sudah kita non aktifkan dua aplikasi tersebut Kita kembali lagi ya Kita kembali lagi Awas jangan terlalu buru-buru ya Kita kembalinya pelan-pelan Kita kembali lagi Sampai pada pengaturan keamanan ini ya Jadi jangan terlalu cepat Nah kalau sudah kembali Di bagian pengaturan keamanan Kita pilih lewati saja Kita pilih lewati Kemudian kita pilih oke Nah disini sampai pada bagian mulai Kita coba pilih bagian mulainya Kita klik Dan hasilnya wow istimewa ya Cukup simple, praktis, dan gampang Serta mudah ya Nah ini sudah masuk ke tampilan menu utama Namun kita perlu menyelesaikan pekerjaan Yang harus kita lakukan Yaitu Ini kan tadi ada dua aplikasi yang kita non aktifkan Kita aktifkan kembali ya Jadi kita masuk lagi ke bagian pengaturan Kemudian kita buka lagi bagian manajemen aplikasi Kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi Kita cari lagi yang namanya Google Play Store ini ya Nah kita aktifkan lagi Kalau tidak diaktifkan tentu ini akan mengganggu sistem handphonenya ya Artinya tidak bisa berjalan dengan baik Dan disini juga muncul terus ini ya Di notification bar nya Nah ini kita aktifkan untuk Google Play Store nya Sudah aktif kita kembali lagi Kita cari satu aplikasi lagi yang tadi kita non aktifkan Yaitu layanan Google Play Nah ini ya Nah kita aktifkan juga Nah sudah ya Secara otomatis disini juga notification bar nya berhenti ya Sudah tidak ada Pemberitahuan-pemberitahuan lagi Oke Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Buat kita semua Seperti halnya kata pepatah Bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video kali ini pun Bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Terima kasih atas doa dan supportnya Salam sukses Salam sejahtera Dan tentu saja istimewa Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!